Sudah motor satu unit, peserta SNKB PKB-nya. Mau kena satu kodi buat keluarga Peggy, jaket kulit asli, sama sedikit uang sunai buat menambah perpanjang pajak aja. Teh, di Bali, kisah ini gitu ya, sebetulnya Teteh di bidang bisnis apa sih? Saya jualan, jual beli motor, mobil, seafood, projen food, durian juga, sama konveksi, ya. Konveksi, tapi yang dipakai ratu duriannya gitu? Itu udah terkenal dari 2020 lah. Karena memang untuk konsumsi durian juga suka? Suka. Teteh, ini waktu kemarin ngirim barang-barang ke Peggy ini. Ini Teteh yang kantor sendiri apa? Pakai anak-anak mungkin, anak karyawan dua, sama adik juga, sama Mangkipri juga yang ngantor ke sana. Dibantu sama Pak Tony mungkin. Pak Tony yang pengacaranya Peggy. Banyak yang ngatur lah. Kalau saya mah di sini nunggu. Nunggu. Selain Peggy, Sakatatal juga katanya dapet sepeda motor ya Teteh? Iya, sama. Itu nomor polisinya unik katanya? Kalau itu cuma simbolis aja buat seru-seruan aja. Iya, kan buat Peggy P, angka 3, 33, G, I. Bawahnya kan ada nama, Bebas, 08, 97, 24. Buat simbolis aja, buat kenang-kenangan, buat ditempel di mana lah. Tapi memang kalau nopol aslinya bukan itu gitu kan? Iya, kemarin udah diterterakan di sana. Berarti Sakatatal sama Peggy dapet nih? Dapet. Sakatatal juga dapet mukena, dapet uang, sama. Teteh, boleh tau gak motivasi Teteh? Memberi apa? Memberi barang-barang ini ke Peggy sama Sakatatal ini? Karena ikhlas aja, ak. Ikhlas, najar dari hati sendiri. Mungkin itu mah. Udah niat dari waktu kasusnya aja udah tau lah gitu. Oh waktu Peggy ditangkap? Iya, kalau bila mana Peggy bebas, saya udah berjanji dari hati Nurani saya sendiri, mau ngasih motor berikut barang. Berikut barang yang lain. Untuk Sakatatal juga sama, ada ketukan hati apa? Ketukan hati ada, bertambah dia dekat juga di situ, makanya saya carikan motor yang sama juga, hadiah yang sama, mana mungkin Peggy dikasih sakangga gitu. Makanya kemarin diluncurkan dua-duanya langsung. harapan Teteh terhadap Peggy dan Sakatatal nih saat ini, seperti apa Teteh? Ya, semoga sekarang setelah ada kejadian ini, mereka berdua menjadi lebih sukses lagi, lebih maju lagi. Ada pacuan buat kedepannya, tambah semangat lagi. Dalam menjalani hidup yang sesulit ini mungkin gitu. Semangat buat mereka. Karena kita juga belum pernah, belum mampu kayaknya kalau ada kayak mereka gitu, urusan kayak mereka gitu. Kasus kayak mereka gitu jarang lah, jarang ditemui. Teteh boleh tahu nggak, sebenarnya Teteh asli Tasi? Asli Tasi? Kalau orang tua? Mama, saya asli Kalimantan, kalau ayah asli Tasi, Kawalu. Tapi sekarang saya tinggal di Kawalu. Untuk usia nih, boleh tahu nggak? Saya usia 27, berarti tahun 97? Ya, 27. Lahir di Tasi? Lahir di Tasi. Ternon, Pak. Ya, sama-sama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.